Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya Amanda MC pada kegiatan kita siang ini. Mohon bersabar menunggu peserta yang lain, tetap pastikan mic Anda dalam posisi mute selama kegiatan berlangsung. Kita akan memulai 5 menit lagi. Terima kasih. 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 Berarti saya kurang 2 dengan saya dan Amanda berarti 28 Ya jadi topik yang diminta atau diamanakan saya untuk ngisi ini Bicara mengenai konsep DRP, disaster recovery Sebenarnya ini lanjutan dari materi yang dulu pernah disampaikan oleh saya juga Itu mengenai konsep bisnis continuity nya Bagaimana keberlanjutan dari layanannya Nah ini sambungannya Jadi kalau ibarat film ini serinya gitu Seri kedua yaitu DRP Disaster recovery nya Bagaimana kalau kita pemulihan terhadap bencananya sendiri Sekarang adalah bagaimana keberlanjutan lainnya di bisnis continuity Dan hari ini saya akan bicara mengenai disaster recovery Nah saya akan lebih banyak mungkin diskusi atau sharing pertama kali mungkin ya Ke bapak ibu semua mengenai konsep dari teori itu seperti apa Dan mungkin saya nanti akan berbagi mengenai Apa namanya pengalaman saya Baik di dalam dunia industri khususnya di implementasi khususnya di BCP DRP Kalau perkenalan saya sendiri saya saat ini ada di aptiknas juga di PT Panikipta Solusi Aktivitas saya selain dari ngajar tapi saya juga lebih banyak sebenarnya di dunia IT Kompetensi saya seperti yang ada di layar Bapak ibu semua dimulai dari project management sampai ke implementasi ISO 2701 Sedangkan untuk beberapa pengalaman saya terkait dengan mungkin project ya bapak ibu semua Seperti yang ada di layar membantu beberapa instansi baik pemerintah ataupun swasta Kebetulan saya juga sempat membantu untuk arsitektur SPB tahun 2020 waktu itu di bawah kemenpan Baik itu mengenai saya Kalau kita bicara mengenai latar belakang Pertama kita bicara organisasi Organisasi itu pasti tujuannya adalah ingin tumbuh dan berkembang Goalnya Tergantung dari organisasinya Kalau perusahaan kita bicara mengenai perusahaan ataupun akademik Lebih banyak kemungkinan lebih kepada profitablenya Keuntungannya mencari untungan Tapi kalau bicara kementerian ini pelayanan Goalnya Pelayanan terpuaskan atau layan-layanan yang diberikan oleh kementerian Baik lembaga atau pemerintah pusat daerah itu terhadap stakeholder itu bisa dilayani Atau kalau kita bicara ISN atau NGO Kalau ISN-NGO memang tanda petik dua Agak kurang dibicara profitable ya gak mau Karena lebih banyak sebenarnya ya Adalah sama seperti memberikan layanan juga gitu ya Nah Nah kalau kita bicara latar belakang tadi Kita juga punya fakta-fakta yang mungkin Bapak Ibu suka perhatikan Baik dengan membaca ataupun mendengar ya Kita belum lama mengalami fakta-fakta Yang terakhir dua tahun kita mengalami covid ya pandemik Kita juga ada juga beberapa kejadian bencana seperti tsunami Ya kebakaran ya bahkan banjir yang gempa bumi sampai juga ada serangan-serangan yang terkait dengan attacker dari sisi eksternal atau hacker Dan ini adalah fakta-fakta yang terjadi yang terkait bagaimana tujuan organisasi tadi yang sudah disampaikan bahwa beberapa tujuan goalnya itu bisa gagal Tidak tercapai karena kendala-kendala yang dihadapi oleh fakta-fakta ini Nah saya juga kebetulan melihat bahwa hasil dari terjadinya tadi Bencana tadi atau disaster ini mengakibatkan target dari organisasi itu tidak tercapai Atau istilahnya missing fail Ya tergantung tadi kalau misalnya perusahaan itu mencari profitabilitas mencari keuntungan ternyata tidak tercapai Mungkin kita bisa bayangkan pada saat pandemi kemarin dua tahun banyak perusahaan yang tutup ya Banyak perusahaan yang tutup banyak juga perusahaan yang targetnya berkembang Tata-tata tidak bisa berkembang bahkan mengalami pengurangan karyawan dan seterusnya Ini yang mengakibatkan fakta-fakta tadi yang disebabkan oleh disaster atau oleh bencana tadi yang mengakibatkan target operasi dari organisasi itu tidak tercapai Nah saya juga ambil lagi ini ada fakta Kebetulan saya coba cari di internet ini bencana di Indonesia ini tahun 2021 Saya ambil sumbernya dari news online, National Sindo News Ini bisa dilihat bahwa sampai dengan Februari 2021 itu ada 386 bencana Dengan infografis yang paling besar itu adalah banjir Yang kedua tanah longsor dan ada juga gempa bumi Jadi informasi ini juga sesuatu yang akhirnya selama ini orang tidak pernah terpikirkan Termasuk juga saya pernah sempat diskusi dengan beberapa teman Yang namanya pandemi COVID itu tidak pernah terpikirkan sama siapapun Yang kita harus bisa dikatakan lockdown gitu ya Dua tahun tidak bisa, aktivitasnya tidak maksimal Itu tidak pernah terpikirkan gitu Yang terjadi apa pada saat itu Bapak Ibu Saya akhirnya banyak berdiskusi sama Baik dari kalangan instansi pendidikan Atau perguruan tinggi ada juga ada sekolah Dia bingung dia mau melakukan apa Sedangkan tatap muka tidak boleh Sedangkan dia tidak siap Dari sisi kalau misalkan buat belajar online dan seterusnya Atau kuliah online dan seterusnya Nah, terus saya tanya Terus bagaimana? Kita bingung Pak Kita tidak punya prosedur bagaimana penanggulangannya gitu Terus Kita juga bingung Apakah ini mau stop apa tidak? Saya bilang gini Bapak Ibu semua Kebetulan waktu itu saya diskusinya banyak Dengan beberapa instansi pendidikan Saya bilang bahwa instansi pendidikan tidak boleh berhenti Terutama dalam hal perkuliahan misalnya atau sekolah Tetap proses pembelajarannya Tapi kita tidak punya prosedur Pak Nah, itulah yang akhirnya terjadi apa? Bapak Ibu semua Mereka tidak sadar Belum aware Bahwa pandemik itu terjadi Yang mengakibat aktivitas itu bisa tidak terjadi Akhirnya Saya sarankan ke teman-teman yang di instansi tadi Saya bilang Bahasa saya The show must go on Pertunjungan tetap harus jalan Akhirnya Ya pelan-pelan Menggunakan beberapa konsep LMS Akhirnya Dalam persiapan beberapa minggu Menerapkan LMS Learning Management System Jadi materi-materi semuanya di online di sana Kebetulan juga Ada tools-tools yang cukup banyak membantu Untuk tatap muka Atau belajar online dengan Zoom dan Google Meet Akhirnya Kita rapikan prosedurnya Kita bantu Dan alhamdulillah Bisa berjalan Awalnya memang tertati-tati Dan mereka sempat pada bingung Ya baik dari sisi pelajar Atau mahasiswa dengan gurunya Karena yang biasanya Tidak harus menggunakan komputer Tiba-tiba dia harus dipaksa Semuanya belajar online Nah Itu kalau kita bicara fakta-fakta Terus berikutnya Ini ada fakta-fakta lain Bapak Ibu semua Apa namanya Dari BNPB Saya juga ambil dari news online Ini tahun 2021 Ada 2931 Jadi akumulasi dari Data yang tadi ya Bapak Ibu semua Ini yang paling banyak Masih di banjir Terus kedua cuaca ekstrim Ya Tanah longsor dan seterusnya Dan mengakibatkan juga Banyak kerugian Ini kerugian terhadap Manusia Terutama dari sisi korban jiwa Ataupun sebenarnya Ini yang belum terdata adalah Dari sisi aspek ekonominya Saya lihat dari beberapa data sih Belum ada yang mengambil survei tadi ya Jadi terkait dengan bencana tadi Berapa sih kerugian ekonomi Yang bisa dimunculkan Saya belum niat ya Tapi itu sebenarnya Fakta-fakta yang Akhirnya jadi pembelajaran kita semua Bahwa yang namanya disaster Atau bencana Itu tidak bisa permisi dulu Saya mau datang Enggak Akibatnya apa Baru terbuka Terutama yang basicnya Orang non-IT Jadi melek IT Selalu bicara Kita harus online Kita harus online Dan bahkan Orang-orang IT Pada saat itu Terjadinya adalah Seperti diubur-ubur Pokoknya Kalau nggak Bisa dipakai datanya Atau online itu tadi Selain diubur orang IT-nya Nah itu akhirnya apa Salah satu dari akibat tadi Belum adanya perencanaan yang baik Dari sisi Entitas atau organisasi Baik perusahaan tadi Yang saya sebutkan Atau instansi tadi Terhadap Kebutuhan pentingnya Bagaimana kita Menyiasati dengan Konsep disaster recovery Sebenarnya Nanti saya akan bicara Mengenai Kupas sedikit Mengenai Bisnis kontininya sedikit Walaupun ini sudah pernah Saya telangkan Mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat Di video Apa namanya Di event cerda saya Nah ini juga Saya ambil survei Kalau tadi kita bicara Mengenai bencana yang disebabkan Karena alam Nah ini bencana yang disebabkan Karena Kaitannya adalah Oleh manusia Terutama bicara attacker Dan ini saya ambil survei Ini cukup datanya Emang cukup lama Tapi ini bisa menggambarkan juga Bahwa Serangan cyber itu Juga cukup tinggi Dan Indonesia di tahun 2013 Termasuk Negara yang paling Beresiko Setelah itu Cina dan seluruhnya Ini juga menggambarkan bahwa Bagi Bapak Ibu semua Baik yang orang Pengelola IT Ataupun yang non-IT Artinya kalau non-IT itu user ya Akhirnya melek juga ya Oh ternyata serangan Cyber itu banyak juga ya Yang setelah yang paling rami Itu ransomware Nah Terus Kalau saya coba Googling juga nih ya Googling Backbone internet mati Langsung keluar nih Ya Jaringan mati Sempat Beberapa provider ya Itu tahun 2021 Kalau tidak salah ya Itu juga mati Semua backbone Akibatnya orang Tidak bisa Bekerja juga Apalagi yang pelaku E-commerce Yang belanja online itu Terganggu juga pada saat itu Ya ini juga Saya ambil beberapa Fakta-fakta Yang mungkin Untuk awalan aja Nah terkait dengan Apa sih Tadi saya bilang Bahwa Disaster recovery ini Sebenarnya Lanjutan dari kita bicara Bisnis continuity Jadi kalau Kalau Awalannya adalah Sebenarnya sebelum terjadi Disaster recovery Pemulihan terhadap bencana tadi Ada namanya proses Yang namanya Bisnis continuity Nah bisnis continuity Atau keberlanjutan lain Nah bisnis adalah Kalau diterjemahkan Proses berkelanjutan Untuk memastikan Bahwa langkah-langkah Yang diperlukan Telah diambil Untuk mengidentifikasi Dampak dari potensi kerugian Untuk mempertahankan Strategi pemulihan Jadi lebih kepada Keberlanjutan layanan Itu adalah Memastikan bahwa Bisnis layanan itu Bisa tercapai Bisnis layanan Tadi ya Konsep yang tadi Apakah dia mau mencari Profitable Atau konsep layanan itu Bisa tercapai Dan seterusnya Itu kalau kita bicara Mengenai konsep Bisnis continuity Ya Nah Kalau kita bicara Bisnis continuity Seperti yang tadi Saya sampaikan Bahwa keberlanjutan Bisnis atau lain itu Harus tetap bisa berjalan Nah berikutnya Saya coba jelaskan Mengenai apa itu Disaster Nah disaster itu Atau kalau diterjemahkan Sebagai sebuah bencana Itu adalah Peristiwa yang biasa Disebabkan Karena bisa Karena alam Ataupun manusia Ataupun Karena teleologi Yang mengganggu Yang mengganggu Operasional bisnis Atau lainan tadi Sehingga Proses mencapai Tujuan tadi itu Bisa terganggu Ya Tidak mencapai Sehingga perlu dilakukan Untuk proses pencapai Pemulihan tadi Ya Kalau sudah Terjadi disaster Atau bencana Ya Jangan didiamkan Kita harus Lakukan recovery-nya nanti Nah Kalau Kita bicara Mengenai Apa namanya Jenis-jenis disaster Ini Secara umum Ada tiga Bapak ibu semua Ada yang disebabkan Karena alam Baik yang disebabkan Karena tadi Sudah disampaikan Gempa bumi Tsunami Ataupun kebakaran banjir Termasuk juga Tanah longsor Ada juga disebabkan Oleh manusia Kelalaian manusia Lupa juga masuk Vandalisme Itu lebih kepada Pengurusakan Uruhara Termasuk juga Disebabkan Karena manusia Pencurian data Fraud Termasuk juga Pembobolan sistem Termasuk juga Pemadaman listrik Dan lain-lain Itu yang disebabkan Oleh manusia Nah Termasuk juga Bicara teknologi Bisa disebabkan Karena virus Ransomware Termasuk bicara bug Ada bug Sistem itu ada bug Server Down Itu yang bisa disebabkan Karena Bisa juga Karena overhead Ya Karena proses yang Diproses Terlalu banyak Sehingga Mengakibatkan Sampornya Down Termasuk juga Bicara koneksi internet Nah ini yang Kalau Kalau coba Saya Identifikasi Bahwa jenis-jenis disaster Kurang lebih ada Tiga kurang lebih Nah Kaitannya sama Regulasi Nah ini penting Kebetulan Banyak orang Akhir-akhir ini ya Bapak ibu semua Baik di Kementerian Lembaga Atau pemerintah Daerah Terutama di Instasi Pemerintah Selalu Kalau kita Bicara Ataupun Sekarang ini ada Perusahaan-perusahaan Fintech Terus termasuk juga Perusahaan Startup Dan seterusnya Ini pasti Ujung-ujungnya Regulasi Jadi Banyak sekali Orang-orang Dari instasi Kadang suka bertanya Pak Saya mau Implementasi BCP DRP Pak Kita mau Implementasi DRP Pak Selalu yang saya Tanyakan di awalnya Adalah Bapak ibu Mohon maaf Ini apakah Karena kebutuhan Manajemen Atau karena Ada regulasi Setelah saya Tanya Itu kebanyakan Kalau dari Sepuluh yang saya Tanya Itu hampir Sembilan Jawabannya adalah Karena kebutuhan Untuk komplain Sesuai regulasi Jadi untuk Kemenuhan regulasi Bapak ibu semua Kenapa Karena Seperti yang Bapak ibu Lihat di layar ini Saya coba Ambil Beberapa Regulasi yang digunakan Sebagai dasar Penerapan BCP DRP Baru beberapa Yang saya ambil Ini ada sekitar Enam ya Saya coba googling Ini ada Kementerian luar negeri Ini dengan nomor Peraturan 4 Tahun 2016 Itu ada Aturan yang menyebutkan Terkait dengan Kebijakan tata Kelola TIK Ini di pasal 18 Disebutkan bahwa Di kementerian luar negeri Pengelolanya Harus menggunakan Menerapkan Konsep Bisnis Disaster recovery Disaster recovery Strategik Strategi Disaster Pemulihan Seperti apa Itu saya Telah ahl lagi Kementerian keuangan Saya googling Dapat lagi Di pasal 1 Ayat 24 Terus ada juga Di bank Indonesia Nah ini terkait Kalau bank Indonesia ini Kebanyakan Perusahaan-perusahaan Suasa yang Kayak model Vinted Terus yang berkaitan Dengan OJK Juga sama Itu saya perhatikan Banking Itu terkait dengan Contoh penyedia jasa pembayaran Pasal 29 Itu disebutkan Ada yang berhubungan Dengan Pelayanan terkait Dengan disaster recovery Ada juga Bank Indonesia lain Dengan peraturan lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Juga ada Di lampiran Perdagangan ini Di pasal 7 Nah ini sebagai contoh Saya coba Share Screenshot Ini contoh Pasal yang disebutkan Di dalam peraturan Bank Indonesia Jadi Mengharuskan bahwa Instansi yang Terkait dengan Contoh di peraturan Bank Indonesia Contoh bank Ataupun Perusahaan-perusahaan Leasing dan seterusnya Ini harus Menyediakan ini Contoh Di pasal 3.1 Disebutkan Harus menjadikan Prosedur Mekanisme infrastruktur Penanganan Kesinambungan usaha Atau yang namanya BCM tadi Business Continued Management Dan Keadaan darurat Nah makanya tadi Saya sampaikan bahwa Ini BCPDRP ini adalah Sesuatu yang sebenarnya Tidak dipisahkan Makanya tadi Kalau saya bicara Mau DRP Saya kemarin kepikiran Kalau DRP Saya udah pernah nyampain sih Memang di Business Continuity Materi khusus itu Cuman Karena diambil Topiknya adalah Sekarang disaster recovery Makanya saya ambil Sekulumit aja Pak Nyambung Biar agar Oh ini kaitannya Karena ada Disaster recovery Ini adalah Dasarnya dari Adanya bisnis continuity Ini Nah ini saya Mengacu dari Peraturan Bank Indonesia Ada juga nih Kalau saya Screenshot Saya Crop dari Peraturan Menteri Keuangan Ini bahwa Di pasal 1 Ayat 24 Disebutkan Pusat Pemulihan Keadaan Bencana Atau disaster recovery Atau DRC Adalah Facilitation Yang digunakan Untuk memulihkan Bencana Dan seterusnya Jadi Akibatnya apa Bapak Ibu semua Bisa dikatakan Selain dari trigger Tadi Triggernya adalah Di luar aturan ini Yang aturan-aturan Atau regulasi Sebenarnya Kejadian yang menyebabkan Kejadian contoh Paling gampang 2020-2021 Covid itu Yang mengakibatkan Salah satunya Banyak trigger Semua instansi Baik kementerian Lembaga Atau pemerintah swasta Atau pemerintah pun swasta Itu mau gak mau Akhirnya menerapkan itu BCP DRP Minimal BC-nya BCM-nya Business community-nya Kalau misalkan IT-nya belum mature Belum Tingkat kematangannya Belum Perangkat infrastrukturnya Belum lengkap Dan dia hanya Biasa-biasa saja Misalkan Dia menemukan Menggunakan konsep Nanti saya jelaskan Ada konsep Misalkan Wormside Dan seterusnya Nah Ini kalau kita bicara Mengenai Regulasi Regulasi Jadi ini penting Semua Terutama Saya gak tau Dari bapak ibu semua Apakah Terutama Kalau pasti Pemerintah Kalau bapak ibu semua Pasti ini Ada cantolannya Jadi Ibaratnya Kalau bahasa cantolan Dasar kita mau jalanin BCP DRP Oh ada loh dasarnya Jadi akibatnya Perusahaan Atau manajemen Itu juga harus Aware Oh iya Karena saya dulu Suka Sebelum di konsultan Saya dulu Termasuk yang peduli Sama Apa namanya Compliance Jadi contoh Kalau bicara di undang-undang ITE Itu kan Ada pasal yang menyebutkan Bahwa Organisasi sebenarnya Tidak boleh melakukan Duplikasi Dan seterusnya Saya tahu Undang-undang itu ada Tapi manajemen Di tempat saya Tidak tahu Akhirnya saya coba ajukan Pak kita perlu beli Lisen nih pak Lisennya adalah Sekian-sekian Kenapa kita perlu beli Lisen Karena ada aturannya pak Karena kalau kita Melanggar aturan ini Dendanya sekian Jadi minimal Sama ada saat itu Saya sebagai IT head Saya menginformasikan Ke manajemen Walaupun manajemen Di tempat saya Waktu itu tidak tahu Mengenai isinya apa Karena memang tugas kita Khusususnya di orang IT Yang harus mencari tahu Hubungan dengan IT Regulasinya apa saja Kita sebagai Mediator Atau sejembatan Untuk ke manajemen Bahkan Saya suka bercandain Saya bilang gini Pak Bu Saya bilang ke BUD nya pada saat itu Pak Ini ada aturannya loh pak Nanti karena pasal sekian Ini dendanya Kalau tidak salah Saya lupa 500 atau 1M Dan saya Saya bercandain Saya nanti Tidak mau diukur pak ya Saya tidak mau pakai Ukur baju Nanti saya tidak mau Dikasih makan gratis Paham ya bu Jadi pas saja Kalau berkaitan dengan hukum Kan pasti Pidana Saya bercandain begitu Akhirnya Oh gitu ya Yaudah deh Akhirnya beli Ya Lisennya Kalau tidak mau beli Lisen yaudah Saya bilang Kita pakai open source Yang penting Kita sebagai orang IT Sudah Aware Dan menginformasikan Ke Kemanajemen Jadi kalau ada apa-apa Kita tidak bisa disalahin Karena kita sudah Menginformasikan Nah Itu pentingnya Kalau kita bicara Regulasi Nah berikutnya Kalau kita bicara Mengenai Apa Konsep dari Recovery Point Objective Atau RTO Ini yang Paling banyak Digaungkan Atau digunakan Istilah ini Pada saat kita bicara Mengenai konsep BCPDRB Atau Business Quality Management Jadi Kalau konsep Dari RPO Ini istilah Bapak Ibu semua RPO itu Atau Recovery Point Objective Ini adalah Merupakan Basis data Yang disimpan Dimana Proses dapat Kembali berjalan normal Setelah terjadi Insiden Jadi kalau Bahasanya Paling gampangnya Adalah RPO itu Adalah Berapa Besaran data Yang diperkenankan Untuk Hilang Yang boleh hilang Ya Itu namanya RPO Jadi contoh Disini bisa Satuannya bisa Detik Menit Jam Hari Atau week Ya Sebagai contoh Misalkan Saya kasih ada Apa Nah ini Sebagai contoh Tabelnya gini Ya Mail server RPO nya itu Adalah Empat jam Jadi kalau Jadi sekarang Misalkan jam berapa Jam 2.30 Ya Empat jam terakhir Jadi misalkan Kalau tiba-tiba Jam 2.30 Mati Berarti Empat jamnya Berarti Sekitar jam berapa Jam Jam 1 Jam 12 Jam 11 Jam 10 Jam 10 itu Data-data Itu harus bisa Yang masih diperkenankan Hilang Ya Yang masih Dibolehkan Data loss nya Ya Nah Terus ada juga Nanti istilah lainnya Namanya Recovery time objective Jadi recovery time objective Itu adalah Disini Bicara mengenai Waktunya Kalau RPO adalah datanya Ya Data yang Dapat kembali Kalau RPO itu adalah Jumlah waktu Lumpuh Maksimal untuk Seluruh sumber daya Jadi Berapa lama Waktu yang Diputuhkan untuk Hilang Ya Berapa lama Ya Ini Juga sama Mulai dari detik Menit Jam atau hari Atau minggu Ya Kalau misalkan Pendekatannya adalah Kita Bisa dikatakan Zero downtime Yang gak ada Downtime Ya Berarti Teknologi nanti Kalau kita bicara Striding nya adalah High availability Misalkan Menggunakan Konsep clustering Gitu ya Nah ini adalah Waktu Kalau kita bicara Jumlah waktu Yang maksimal Yang Diperkenankan Ya Untuk Pemulihannya Tadi Nah kalau Ada juga Maksimum Tolerable Downtime Jadinya adalah Waktu maksimal Yang dapat Ditoleransi oleh Oh maaf Ini Satu Institusi ya Satu institusi Yang misalkan Berapa lama Nah itu Ada keseluruhannya Nah Kalau bicara Standart yang digunakan Ini Terkait dengan BCM Business Security Management Termasuk juga Kita bicara Mengenai Di RP nya Disaster Recovery Umumnya Biasanya Kalau kita pakai ISO 31000 Ini untuk Risk Management Sebenarnya Sudah masuk Dibahas juga Di ISO 22301 Ini mengenai Business Continued Management Ya Jadi kalau Di 22301 Memang Dia tidak Spesifik Bicara mengenai IT nya Lebih kepada Bisnisnya Ya Nah Kalau di IT nya Nanti pendekatannya Adalah Salah satunya Dibicara di INST 834 Ini bagaimana Panduan Kontingensi plan nya Penanggulangannya Seperti apa Nah ini dibahas disini Bapak ibu semua Nah Terkait dengan Tadi Ini saya coba Gambarkan Jika terjadi Disaster Atau Bencana Dan effort Untuk Revolumenya Digambarkan Seperti ini Jadi kalau Ada terjadi Disaster Gangguan tadi Yang disebabkan oleh Tadi 3 ya Kategorinya bisa Dari alam Dari manusia Ataupun teknologi Ini Akan Ada kehilangan data Ya Ada kehilangan data Nah Di dalam proses Data recovery Objektifnya Ini nanti Prosesnya Sebaiknya Ada notifikasi Ya kalau kita bicara Nanti strateginya Pada saat ada Fail Atau sistemnya Down dan seterusnya Ini bisa Dalam bentuk Notifikasi Baik Entah WA Ataupun SMS Ataupun email Dan seterusnya Nah Disini Untuk proses Recovery Sendiri Atau restore Sendiri Ini Bisa dikelompokkan Jadi restore Terhadap Teknologinya Sendiri Infrastrukturnya Termasuk juga Kita bicara Memulihkan Terkait dengan Perangkat komunikasinya Dan juga Termasuk juga Fungsi-fungsi Bisnis yang ada Nah kalau kita bicara Mengenai konsep Di BCM Salah satunya adalah Pembahasan mengenai Ininya Untuk Restore Business Function Layanan-layanan bisnisnya Nah untuk Terkait dengan Ini Semua Terkait dengan RTO nya Nantinya adalah Diharapkan Bisa Merencanakan Kalau jika terjadi Tadi Supaya bisnis itu Bisa tetap berjalan Misalkan nanti Dengan memindahkan Ke Alternatif Site Atau lokasi yang lain Nah ini kurang lebih Kalau kita bicara Mengenai gambaran tadi Nah Kalau kita bicara Recovery Atau strateginya sendiri Terkait dengan Disaster Kalau jika terjadi Disaster tadi Ini Dibagi ada Enam Yang kurang lebih Yang pertama ini adalah Konsep Dari Strategi Hot Site Nah Hot Site itu Konsepnya adalah Dimana Dibuat Persis Dengan Sebelumnya Jadi Ibaratnya Kalau digambarkan Ini Saya gambarkan Ini misalkan Untuk Infrastruktur Atau Uang server Atau data Sector nya Ada Empat server Dengan Server-server yang lain Ada Switch Router Dan seluruhnya Nah itu Dibuat Sama Ya Baik Hardware Software Ini disebut sebagai Hot Site Terus Strategi berikutnya Ada juga Call Site Call Site ini Lebih kepada Penyiapan dari Infrastruktur Yang cukup Jadi bisa dikatakan Minimum Requirement Minimum Requirement Tapi disini Lebih kepada Untuk mendukung Bisa Untuk bisnis layanannya Misalkan Ruang komputernya Udah siap Tapi PC nya Atau perangkat-perangkat Pendukungnya Belum ada Ruangannya udah siap Itu kalau Call Site Ada juga nanti Konsep pendekatan Dari Warm Site Nah ini Lebih dari Call Site Tadi Kalau tadi Di Call Site Ini minimum Tapi lebih dari Minimum tadi Tapi dia Gak normal 100% Mendekati normal Kalau Kalau Hot Site Itu normal 100% Nah ini Misalkan Fasilitas yang Call Site Misalkan Sudah ada printer Jaringan telepon Sedikit komputer Jadi ini udah disiapkan Nah ini terkait Sama tadi Apa namanya Anggaran Tadi kan saya bicara ya Seberapa Mature organisasi ini Biasanya tergantung Dari anggarannya Salah satunya ya Kalau misalkan Perusahaannya juga Ternyata Untuk Konsen ke IT nya Gak begitu besar Tapi proses Untuk recovery nya Tetap dipikirin Nah artinya Tadi Dalam hal penetapan ini Penting Kita cukup Konsepnya Wom Site Atau call site Yang penting Kita ruangan Untuk infrastruktur Siap Pada saat Misalkan terjadi Di satu sisi ini Ada masalah Di sini Kita bisa ke sini Tapi dengan kondisi Misalkan Apakah Wom Site Atau call site Ini terkait dengan Memang anggaran Bapak ibu semua Kalau bapak ibu Mau bikin sama purchase Pasti ini Anggarannya Semakin besar Ada juga Pendekatan Lainnya Strategi lainnya Yang disebut sebagai Duplicate Information Processing Ini dibuat sama purchase Tapi bedanya Adalah Hot set Yang selalu Stand by Jadi artinya Kalau Stand by itu Dia Pada saat Nanti di sini Fail Atau terjadi disaster Itu sudah siap Stand by Langsung Bisa dipakai langsung Berikutnya Kalau ada juga Yang mobile site Kalau mobile site itu Konsepnya adalah Menyiapkan kendaraan Atau Infrastruktur Mobile Dan siap digunakan Untuk lokasi tertentu Nah ini Sekarang juga Saya perhatikan cukup banyak Sekarang tren Jadi kalau ada Terjadi disaster Yaudah nanti Dia bentuknya Seperti ini Yang mobile site Jadi dia Sudah didukung Untuk perangkat Infrastruktur jaringan Yang ada Di dalam Jadi kalau Apa namanya Terjadi disaster Ini yang bergerak Langsung Ke lokasi Bentuknya sama Seperti Kayak model Bisa buat Ada ruang kerjanya Ada ruang servernya Dan seluruhnya Buat termasuk Perangkat telekomunikasi Dan seluruhnya Itu sudah disiapkan Nah ini Kembali lagi Apa namanya Kalau misalkan Recovery strategi Ini juga berpengaruh Tadak biaya Berikutnya Ada juga Resiprokal agreement Ini lebih kepada Perjanjian dengan Perusahaan lain Biasanya dia Lebih minimal lagi Yaudah nanti Kalau ada bencana Perjanjianya adalah Tolong disiapin Infrastrukturnya ya Tolong PC notebook Tapi kalau Nggak ada Terjadi disaster Yang disebabkan Kan tadi ya Bisa manusia Alamat teknologi Itu nggak dipakai Nah ini Lebih kepada Perjanjian Jadi kurang lebih Recovery strateginya Ada 6 Kalau bicara Menurut standarnya Kebetulan saya Ngambil dari NIST 834 Disebutkan ada 6 Referensi ini Nah tadi Sudah saya jelaskan Nah ini Berikutnya adalah Mengenai Tahapannya Nah ini ya Bagaimana sih Tahapan-tahapan Saya Atau kami Organisasi Ingin melakukan Disaster recovery Nah ini Saya ambil Dari pendekatan NIST 834 Tadi Kurang lebih Ada 7 step Yang harus dilakukan Oleh organisasi Untuk melaksanakan Disaster Yang pertama Ini adalah Organisasi Harus Mengembangkan Containing Discipline Statement Atau Lebih kepada Pembuatan Kebijakan Kita mau Bikin Disaster recovery Ini kebijakannya Ada nggak Sama Kalau kita Bicara ISO Standarnya Pasti level Awalnya itu adalah Kebijakannya dulu Karena nanti Kalau kita Bicara Kebijakan Itulah Yang sebagai Dasar Nanti kita Bicara Prosedur Jadi Selain dari Polisi Itu nanti Turunannya adalah Prosedur Pelaksanaan Harianya itu Dari Dari Kebijakan Makanya Di dalam NIST ini Disebutkan Bahwa Bapak Ibu Kalau ingin Melaksanakan Tronsep Disaster recovery Yang pertama Adalah Penetapan Untuk Kebijakannya Yang pertama Bapak Ibu Harus melakukan Identifikasi Kebutuhan Regulator Seperti tadi Yang disampaikan Regulator Bisa dari Aturan Aturan Apa yang kita Pakai Contoh Apakah Peraturan BIK Atau Peraturan Misalkan Komin POCA Atau Apa Itu Dicari Dulu Biasanya Saya Suka Bicara Orang IT Dengan Adanya Ini Mau gak Mau harus Belajar Pasal Pasal Yang biasanya Kita ngomongin Teknis Suka ngoprak Ngoprek Oh ternyata Harus baca Ada di pasal Ini Jadi Compliance Dicek dulu Bapak Ibu Ada gak Regulator Terus Yang berikutnya Baru Bapak Ibu Bikin Kebijakan Nah Proses Pembuatan Kebijakan IT Kontingency Plan Atau Disaster Recovery Ini Biasanya Kalau Di dalam Organisasi Itu Bersamaan Dengan Penyusunan BCM Business Continued Management Karena Kalau Bicara Di level Korporasi Atau Di organisasi Paling atas Levelnya Adalah BCM Tadi Kalau Kalau Sudah Dilihat Bapak Ibu Di Semua Kementerian Sudah Pada Pakai Sudah Mengharuskan Mempunyai Itu Nah Setelah Ada Kebijakan Kebijakan Mungkin Kalau Saya Coba Kasih Contoh Ada Kebijakan Nah Ini Saya Nanti Di slide Berikutnya Ada Contoh Contoh Bapak Ibu Semua Tapi Banyak Contoh Contohnya Contoh Kebijakan Nah Ini Kayak Gini Jadi Pertama Ya Udah Bikin Bisnis Polusinya Tujuan Kita Ini Misalkan Kami Berkomitmen Untuk Contoh Membuat Atau Memaintenan Risiko Bisnis Dan Impact Analisis Jadi Semua Organisasi Atau Sat Satuan Kerja Atau Unitnya Nanti Biasanya Kalau Bicara Komitmen Ada Tanda Tangan Semuanya Dalam Untuk Dokumen Polusi Tadi Jadi Targetnya Di Uber Dulu Dokumen Apa Namanya Kebijakannya Berikutnya Setelah Kita Masuk Ke Apa Namanya Ke Pengembangan Dari Constituent Statement Yang Berikutnya Adalah Kita Melaksanakan Konsep Bisnis Impact Analisis Kalau Di ISO 31000 Juga Sama Ada Bia Atau Reset Assessment Ada Bia Nah Di Dalam Bia Ini Atau Bisnis Gameback Analysis Nanti Aktivitas Yang Bapak Ibu Lakukan Adalah Bapak Ibu Tetapkan Dulu Bisnis Proses Mana Yang Nanti Akan Dilakukan Pemulihan Di Mapping Nanti Saya Biar Lebih Gampang Saya Jelasin Dulu Nanti Contoh Contohnya Di Halaman Belakang Jadi Di Bisnis Proses Dulu Di Mapping Termasuk Identifikasi Dampak Masalahnya Karena Apa Estimasi Downtime Berapa Lama Jadi Seperti Itu Mungkin Saya Kasih Sambil Contoh Yang Apa Namanya Ini Beberapa Ibu Bapak Bisa Lihat Oke Ini Yang Disebabkan Karena Banjir Risikonya Apa Aja Di Identifikasi Semua Bapak Ibu Sumber Gangguannya Di Identifikasi Sumber Gangguan Bencananya Termasuk Bapak Ibu Identifikasi Apa Namanya Dampak Risikonya Setelah Itu Di Identifikasi Kontrol Risiko Yang Sekarang Dijalankan Apa Jadi Contoh Kegagalan Fungsi Software Sehingga Menjawabkan Gengguan Pada Aplikasi Misalkan Kontrol Yang Sekarang Dilakukan Adalah Harus Ada Pengecekan Terhadap Perangkat Yang Dilakukan oleh Divisi IT Satu jam Sebelum Aktivitas Karena Kalau Nggak Dicek Nanti Bisa Softwarenya Gagal lagi Nah Nah Nanti Ini Dinilai Efektivitas Risikonya Kita Nilai Kira-kira Pengendalian Risiko Yang Kita Lakukan Ini Sudah Baik Ata Belum Nanti Kita Bisa Nilai Dengan Beberapa Pendekatan Penilaian Nah Nanti Kita Lakukan Opsi Rekomendasi Nah Hasil Dari Proses Kontrol Yang Dilakukan Tadi Kita Nilai Terus Kita Kira Menurut Kita Rekomendasinya Apa yang Kita Perlu Lakukan Lagi Improvement Contoh Misalkan Kalau Banjir Misalkan Buat Eskalasi Untuk Panangan Banjir Eskalasi Misalkan Telepon Berjenjang Nanti Kalau ada Ini Telepon Ke Siapa Layar Satu Layar Keduanya Siapa Dan Suruh Belakang Koordinasi Dan Komunikasi Sampai Kepemantauan Lokasi Lokasi Lawan Rawan Ketis Secara Contoh Jadi Ini Yang Nanti Akan Dilakukan Di Fase Pada Saat Kita Bicara Mengenai Konsep Bisnis Impact Analysis Termasuk Kebutuhannya Apa Yang Dibutuhkan Al-User Termasuk Prioritas Sistem Yang Akan Dipulihkan Nanti Dari Sistem Sistem Yang Setelah Dilist Sebagai Contoh Misalkan Ada Beberapa Hal Misalkan Disini Ada Contoh Data Center Ada Web Server Nah Itu Kira-kira Yang Mana Yang Nanti Akan Kita Skala Prioritaskan Kita Skala Prioritaskan Disini Ini Contoh Beberapa Ini Aplikasi Yang Ada Misalkan Securities Nanti Kita Mapping Berikutnya Setelah Kita Melakukan Business Bank Analysis Taham Berikutnya Adalah Kita Mengidentifikasi Kontrol Pencegah Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Bapak Ibu Identify Prioritaskan Kontrol Seperti Yang Tadi Kontrol Yang Ada Seperti Apa Seperti Ini Kontrol Ini Kontrol Yang Sekarang Dilakukan Seperti Apa Yang Ini Kontrol Risiko Yang Sekarang Dilakukan Ini Sebenarnya Dimasuk Di Dalam Kalau NIST Ini Masuk Di Bagian 3 Termasuk Pelaksanaan Kontrol Seperti Apa Nah Di Fase Keempat Kita Meng-create Atau Membuat Strategi Konfigensinya Penanganannya Nah Itu Dengan Cara Apa Disini Ada Beberapa Tahapan Yang Pertama Itu Bapak Ibu Melakukan Bagaimana Proses Strategi Backup Dan Recovery Terus Kedua Identifikasi Rule And Responsibility Rule And Security Adalah Lebih Kepada Bicara Raci Siap Yang Bertangg jawab Terhadap Apa Berikutnya Nanti Penetapan Alternatif Kita Punya Alternatif Apakah Tadi Kalau Misalkan Dengan Konsek Tadi Cold Site Worm Site Ataupun Yang Lain Terus Lokasinya Dimana Lokasinya Dimana Itu Juga Ditetapkan Di Dalam Di Pas 4 Ini Termasuk Juga Kita Identifikasi Kalau Untuk Melakukan Tadi Entah Pake Worm Site Atau Call Site Kira Kira Perangkat Apa Yang Dibutuhkan Dan Kira Kira Berapa Biayanya Itu Di Identifikasi Di sini Bapak Ibu Semua Di Identifikasi Baru Baru Setelah Kita Integrasikan Ke Sistem Arsitektur Yang Ada Nah Misalkan Gini Di Tempat Bapak Ibu Misalkan Sudah Ada IT Master Plan Blueprint IT Sudah Berjalan Biasanya Kalau Blueprint Itu Dari Tahun Satu Sampai Tahun Kelima Nah Tiba Tiba Di Tahun Ketiga Tahun Ketiga Bapak Ibu Dapat Amanah Sebagai Orang IT Untuk Ngejalanin Di Sast Recovery Yang Sebelumnya Di Dalam Inisiasi Ini Gak Ada Nah Bapak Ibu Menjalankan Tadi Dan Ini Yang Dimaksud Dengan Integrasi Kedalam Sistem Arsitektur Artinya Pada Satuan Ketiga Kalau Misalkan Arsitektur DR Sudah Berarti Nanti Ini Dimasukin Kedalam Konsep IT Blueprint Dokumen Ini Yang Integrasinya Seperti Itu Berikutnya Setelah Tahap Keempat Bapak Ibu Melakukan Ini Berikutnya Adalah Di Tahap Tahap Lima Mengembangkan Perencanaan Tadi Sistem Formasinya Mengembangkannya Mengembangkannya Nah Itu Ya Udah Biasanya Apa Yang Tadi Sudah Di Identifikasi Strateginya Disini Kita Langsung Kepembuatan Pengembangan Dokumentasinya Pembuatan Dokumennya Nah Setelah Pembuatan Dokumen Recovery Strateginya Dilakukan Nah Tahap Berikutnya Apa yang Sudah Direncanakan Pembangunan Pembangunan Tadi Bapak Ibu Lakukan Testing Terhadap DR Tadi Konsep Disaster Recovery Apakah Sudah Berjalan Sesuai Atau Belum Dibuat Dulu Jadwal Terus Bikin Training Buat Pelatihan Terutama Kepada Tim Tim Karena Kita Bicara Konteksnya DR ya Bapak Ibu DR itu Biasanya Nanti Umumnya Kita bicara Ke Tim IT Sebenernya User sih Juga Dilibatin Tapi Yang Paling Banyak Dampaknya Kalau Misalkan Saya Biasa Kalau Melakukan Implementasi BCM Nah BCM Ini Business Country Management Bukan Hanya Orang IT Tapi Hampir Semua Organisasi Atau Unit Atau Sarker Yang Ada Disana Teribat Semua Tapi Kalau DR Biasanya Orang-orang Inti IT Nya Aja Orang Operation Orang Aplikasi Orang Database Orang Infrastruktur Orang Security Orang Compliance Dan Sebagian Nah Pelatihan Ke Tim Baru Uji Coba Testing Jadi Setelah Dilakukan Di Fase 6 Ini Sudah Berjalan Seperti Yang Tadi Sampaikan Kalau Misalkan Konsepnya Menggunakan Worm Site Berarti Nanti Pada Sat Ada Disaster Itu Dipakai Kalau Enggak Biasa Aja Didiam Nah Baru Tahap Berikutnya Adalah Memastikan Bahwa Maintenance Itu Penting Apa Yang Bapak Ibu Sudah Buat Tadi Maintenance Itu Bukan Hanya Sekedar Infrastrukturnya Yang Dimaintain Tapi Juga Kebijakan Termasuk Juga Kalau Ada Penambahan Aset Atau Informasi Yang Ada Disini Itu Dilakukan Maintenance Perawatannya Baik Secara Itu Dan Dilakukan Secara Dokumen Updatenya Dan Juga Bapak Ibu Nanti Diminta Untuk Melakukan Koordinasi Baik Internal Ataupun External Internal Biasanya Dengan Organisasinya Tapi Kalau External Misalkan Berhubungan Dengan Contoh Regulasi Biasanya Nanti Dia Melakukan Atau Pengecekan Atau Bisa Juga External Dengan Pihak Ketiga Bapak Ibu Misalkan Tidak Punya Kemampuan Untuk Mengembangun DR Tadi Menggunakan Pihak Ketiga Atau Konsultan Nah Itu Dikoordinasikan Secara Informasinya Oke Itu Kurang lebih Kalau kita Bicara Mengenai Tahapan Yang Bapak Ibu Perhatikan Dalam Hal Mengembangkan Disaster Recovery Ya Pendekatan Yang saya Pakai Ini Kebetulan Pakai Ini ST834 Nah Ini Kalau Yang Menggunakan Pendekatan ISO 2201 Ini Lebih Kepada BCM Business Continuity Management Pendekatannya Nah Ini Banyak Kesalahan Umum Yang Terjadi Terkait Dengan Kenapa DR Atau BCP DRP Atau BCM Itu Tidak Jalan Karena Organisasi Banyak Juga Yang Tidak Pernah Analisa Dampak Bisnis Contoh Paling Gampang Tadi Dua Tahun Terakhir Kita COVID Itu Tidak Pernah Ada Yang Bikin Bisnis Impact Analysis Itu Membuat Analisa Dampak Risiko Kalau Ada COVID Itu Gimana Cara Penanganannya Itu Tidak Pernah Terpikiran Tapi Sekarang Dengan Adanya Kejadian Pandemi Kemarin Semuanya Berame Rame Bikin Analisa Dampak Bisnisnya Terkait Dengan Risiko Risiko Tadi Fokus Hanya Kepada Teknologi Ya Udah Kita Teknologi Udah Pasti Bisa Terjamin Kok Ternyata Tidak Juga Kembalik Ke Orang Atau Prosedurnya Tidak Melibatkan Nah Biasanya Juga Hanya Personel Operasional Bisa Bertanggung Jawab Karena Sifatnya Tadi Operasional Rutinitas Orang Operasional Padahal Kalau Bicara Nanti Disini Nanti Saya Coba Kasih Tihat Di slide Berikutnya Ada Strukturnya Itu Bukan Hanya Orang Operasional Terlibat Tidak Ada Rencana Pemeliharaan Termasuk Juga Training Termasuk Juga Banyak Organisasi Yang Dia Tidak Punya Knowledge Belum Punya Pengetahuan Tapi Dia Pake Template Aja Kita Templatenya Udah Ada Download Di Internet Kita Pakai Ini Aja Tapi Secara Knowledge Pemahamannya Belum Dapet Nah Biasanya Kalau Kami Menyarankan Untuk Organisasi Terutama Kalau Model Tadi Ada Semacam Implementasi Dibantu Dibantu Tapi Tanda Petik Dua Saya Selalu Menyarankan Ada Konsep Curve Learning Kursa Pembelajarannya Jadi User Jangan Hanya Sekedar Implementasi Dari Konsultan Tapi Tetap Dapat Pembelajarannya Jadi Di Tahun Kedua Dan Selepasnya Harusnya User Sudah Bisa Meneruskan Kurangnya Pemahaman Terhadap Kebutuhan Termasuk Juga Oh Saya Tidak Pernah Terjadi Dan Ini Bisa Dikatakan Kata Kata Ini Dulu Sering Kita Tidak Perlu Bangun DR Tidak Mungkin Terjadi Kalau Tapi Dengan Terjadi Kemarin Dan Selanjutnya Yang Kemarin COVID Akhirnya Proses DR Itu Juga Penting Apalagi Kalau Kita Tadi Bicara Mengenai Data-data Fakta Bencana Dan Yang Terakhir Tidak Pernah Mulai Itu Kalau Gambaran Ini Sih Hanya Share Waktu Itu Ini Contoh-contohnya Ada Bapak Ibu Saya Kasih Contoh-contoh Ini Biasanya Kalau Bicara Pra Bencana Kurang Nanti Kalau Bencana Dibagi Tiga Tahapan Ada Sebelum Bencana Padasah Terjadi Bencana Atau Pasca Ini Yang Harus Dikelola Oleh Organisasi Nah Ini Kalau Pra Bencana Biasanya Screening Atau Proteksi PC Atau Sebelum Terjadi Bencana Biasanya Kalau Mau Liburan Panjang Listrik Matikan Pakai Firewall Jadi Jangan Terjadi Dulu Baru Panik Tapi Sudah Di Preventif Kalau Pra Nah Berikutnya Juga Saya Cepet Aja Ini Saat Bencana Selamatkan Diri Terus Gunakan Konsep Emergency Response Beberapa Nah Ini Kalau Di Bebera Organisasi Ada Tim Tangkap Darurat Nah Ini Sebagai Contoh Flow Flow Dari Kalau Misalkan Terjadi Saat Bencana Ini Saya Kasih Gambaran Ini Waktu Itu Saya Coba Share Mengenai Konsep Bisi M Bisnis Continue Management Jadi Ada Orang Operasional Ada Tim Tangkap Darurat Pada Saat Bercana Pun Tim Operasional Ada Lagi Tim Pemulihan Ada Tim Kommunikasi Support Sampai Tim CPDRP Kurang Lebih Flow Ini Kalau Ada Bencana Apakah Bisa Ditangani Tim Operasional Kalau Selesai Berarti Sudah Sini Tapi Eskalasi Masuk Tim Tangkap Darurat Apakah Itu Ditetapkan Sebagai Bencana Kan Kalau Bapak Ibu Suka Perhatikan Di TV Suka Begitu Kalau Ada Dikatakan Bencana Kalau Sudah Melebihi Dari Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Oke Dan Selesai Ini Tahapan Saat Bencana Terus Berikutnya Ini Saya Coba Kasih Gambaran Pada Pemulihan Jadi Kalau Sudah Terjadi Bencana Kan Mulihin Bagaimana Ini Coba Kita Gambarkan Konsepnya Kalau Terjadi Bencana Yang Turun Bukan Operasional Tim Tanggap Darurat Memantau Dulu Apakah Bencana Sudah Lewat Atau Belum Memantau Baru Nanti Koordinator Dia Juga Memantau Dan Diskusi Dengan Tim Pemulihan Bencana Tim Pemulihan Bencana Dintang Darurat Nanti Dia Akan Mutusin Apakah Ini Bisa Dipulihkan Pas Ke Bencana Kalau Bisa Sudah Selesai Informasi Pemulihan Bencana Langsung Dia Masuk Ke 5 A 6 Pemulakan Pemantauan Sampai Nanti Dikatakan Informasi Itu Dishare Ke Seluruh Stakeholder Pemanggung Puntikan Misalkan Sudah aman Semuanya Sudah bisa Dipakai Ini oleh Tim Communication Support Kurang lebih Gambaran Flownya Seperti itu Nah ini Kalau bicara Mengenai Organisasi Bapak Ibu Semua Ini Gambaran Aja Bahwa Dalam Penetapan Strategi DRP Atau BCP Tadi Juga Harus Ada Organisasi Ini Contohnya Ada Tim BCP Komite Biasanya Manajemen Di BOD Ada Tim Operasional Ada Koordinator Ini Ada Tim Tanggap Darurat Yang Terlibat Nanti Tanggung jawabnya Melakukan Tadi Tadi Tanggap Darurat Ini Tada Sat Bencana Pada Sat Pemulihan Termasuk Tim Communication Support Ini Ada Beberapa Referensi Yang Mungkin Bisa Dijadikan Rujukan Bapak Ibu Ini Sample Tadi Penetapan Awal Divisi Organisasinya Apa Ini Yang Tadi Saya Bilang Di Awal Contohnya Di Mapping Nah Ini Jadi Nama Layanannya Apa Fungsinya Apa Nanti Jumlah Pengguna Apa Pengguna Untuk Apa Itu Di Mapping Di Mapping Dulu Nah Ini Mapping Layanan IT Terhadap Pengguna Jadi Aplikasi Atau Layanan IT Yang Ada Itu Terhadap Fungsinya Jadi Dibikin Matrix Jadi Bisa Keteng Aplikasi Ini Dipakai Oleh Unit Atau Sat Mana Atau Divisi Mana Nanti Bisa Kelihatan Ini Juga Pada Penetapan Maximum Tolerable Downtime Sample Bentuknya Seperti Ini Jadi Apa Kita Mapping Dulu Assessment Untuk Corporate Finance Misalkan Maximum Tolerable Downtime Adalah Kurang Satu Jam Nah Ini Kita Pada Assessment Ini Bapak Ibu Menanyakan Ke Usernya Kira-kira Berapa Lama Yang Dibutuhkan Supaya Itu Bisa Dipakai Dan Selan Oke Ini Penetapan RTO RPO Jadi Nanti Juga Di Assessment Juga Oke Mungkin Itu Aja Dari Saya Kurang Lebihnya Mbak Amanda Saya Kembalikan Ke Amanda Mbak Makasih Makasih Pak Bambang Saya Kembalikan Ke Pak Funky Juga Sebagai Moderator Mohon Maaf Elat Ya Jadi Oke Terima kasih Pak Bambang Tadi Menyampaikan Materi Terkait Dengan Disaster Recovery Basic Disaster Apa Namanya Recovery Kebetulan Hari ini Banyak Banget Dibahas Disaster Recovery Sampai Pusing Balas Saya Nah Tapi Ini Menarik Ya Bapak Ibu Rekan Apa Yang Tadi Disampaikan Materi Pak Bambang Karena Sebelumnya Saya Ingat Juga Tahun Lalu Tidak 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 Lalu Kita Kita Pernah Angkat Materi Ini Di Masih Ada Di Youtube Event Serdas Jadi Kalau Tadi Seperti Yang Bapak Bapak Bila Kalau Mau Lihat Nanti Bisa Cek Di Website Atau Di Youtube Event Serdas Masih Ada Materinya Disana Nah Ini Tadi Melengkapi Karena Menurut Saya Disaster Recovery Ini Sekarang Menjadi Salah Satu Hal Yang Consen Perusahaan Pak Mbak Karena Banyak Sekali Yang Terutama Di Masa Pandemi Ini Mereka Jadi Benar Aware Wah Ternyata Kami Belum Punya Disaster Recovery Plan Belum Melakukan Bisnis Impact Analisis Dan Sebagainya Oke Jadi Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Sudah Masuk Nih Jadi Saya Coba Bacakan Dulu Beberapa Mungkin Bisa Di Share Screen Dulu Pak Oke Jadi Rias Yang Ada Private Pak Miswanto Pak Miswanto Bertanya Bagaimana Penerapan Risk Management Untuk DRC Atau BCP Dalam Bentuk Infrastruktur Cloud Apakah Sama Dengan Yang Diterapkan Pada Server Fisik Dengan Server Cloud Pak Silahkan Pak Iya Kurang Lebih Tadi Pertanyaannya Intinya Adalah Ini Pak Kalau Yang Tadi Kan Mungkin Lebih Banyak Dijelaskan Konsep Yang Bukan Cloud Ya Gitu Pak Ya Nah Ini Untuk Cloud Apakah Sama Atau Enggak Gitu Kan Ya Biasanya Gini Pak Kalau Untuk Beberapa Cloud Terutama Untuk Lainan Cloud Kan Memang Kalau Bicara Sebenarnya Tanda Petik Dua Tanda Petik Dua Sebenarnya Kayak Model Ada Yang Jasa Lainan Dari Pihak Ketiga Contoh Perusahaan A Dia Hosting Atau Di Cloud Di Pihak Ketiga Mereka Sebenarnya Kalau Bicara SLA Sebenarnya Sudah Sudah Ini Ya Pak Ya Kalau Aspek Availability Ketersediaan Bicara Aplikasi Terutama Tinggal Biasanya Kalau Model Aspek Availability Yang Mau Diambil Biasanya Bapak Bikin Redundan Lagi Biasanya Redundan Lagi Kalau Misalkan Khawatir Dengan Layanan Yang Diberikan Ini Contoh Tahun Berapa Pak Fengki Sempat Kan Beberapa ESP Mati Juga Gara Listrik Yang Mati Belum Lama Itu Banyak Marketplace ESP Juga Banyak Yang Tidak Bisa Memberikan Layanan Model Seperti Itu Perlu Dibuatkan Konsep Recovery Strateginya Pemulihannya Dengan Cara Apa Tadi Mungkin Dengan Mencari Layanan Pihak Yang Lain Untuk Sebagai Backup Seperti Itu Pak Penggi Pak Penggi Ya Sorry No Freeze Di saya Oh ya Sorry Gak tau Di saya Di saya Kayaknya Di saya Oke Itu ya Pak Miswanto Jadi Tetap Harus Dibuatkan Juga Terkait Dengan Meskipun Infrastrukturnya Berdasarkan Cloud Karena Biasanya Kalau Cloud Memang Kelatannya Sudah 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 Memikirkan Terkait Dengan Itu Tapi Risk Management Terkait Dengan DRP Oke Lanjut Pak Pak Rizki Hermawan Untuk Perusahaan Yang Baru Berdiri Dan Memiliki Dedicated IT Departemen Strategi Secara optimal Tapi Tidak Dengan Bia Tinggi Ini 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 Pak Harus Dipersiapkan Untuk Perusahaan Yang Baru Berdiri Ceritanya Recovery Strategi Di saat Recovery Strateginya Silahkan Pak Rizki Pak Pak Fengki Ya Ervan Rizki Jadi Pak Rizki Ini Kalau Tadi Itu Tadi Sudah Singgung Saya Di awal Bahwa Kalau Tergantung Dari Tingkat Maturity Atau Kematangan IT Atau Bahkan Organisasinya Saya Sempat Ngalamin Juga Dulu Awal Berdiri Saya Jauhin Di Suatu Perusahaan Itu Bisa Dikatakan Anggaran IT Minim Bisa Dikatakan Anggaran IT Minim Bisa Dikatakan Tapi Saya Sebagai IT IT Sebagai Pelayanan Kita Harus Mikirin Bagaimana Sebuah Layanan Itu Bisa Tercapai Akhirnya Saya Dulu Paling Gampang Menerapkan Dulu Konsepnya Adalah Pernah Dengar SDB Gak Pak Fengki Safe Deposit Box Dulu Di Bank Jadi Dulu Kita Gak Punya DR Kalau Misalnya Ini Kalau Untuk Bangun DR Hose Tinggi Akhirnya Saya Gak Malah Set Jadi Jadi Pada saat Diaudit Ada gak Konsep Pemelihan Backupnya Kita bilang Ada Walaupun Kita bilang Ada di SDB Tinggal Dicek aja Nanti Bagaimana Mekanismenya Jadi Konsepnya Untuk Tadi Pak Jadi Kayak Model Selasa Rabu Kamis Nanti Ada Orang Saya Dulu Pakai Orang Office Boy Jadi Office Boy Keluar Masuk Jadi Pertukaran Datanya Dipertukarkan Aja Yang Penting Adalah Data Itu Tidak Dalam Satu Kantor Backupnya Berisiko Contoh Mohon maaf Kalau misalnya Terjadi Gempa Bumi Semuanya Misalkan Gedung Yang rubuh Semua Datanya Ada Di Semua Atau Kebakaran Itu Layanan Kembali Goal Organisasi Gak Tercapai Makanya Saya Tadi Akalin Walaupun Costnya Minim Banget Nyawa SDB Kalau Gak Sampai Sejuta Setahun Di Satu Bank Udah Itu Aja Pak Tapi Kalau Misalkan Bapak Ada Memenuhi Tadi Yang Konsep Yang Tadi Pak Yang Ketiga Itu Menggunakan Konsep Reciprocal Agreement Jadi Bapak Cari Aja Dengan Apa Namanya Vendor Vendor Yang Kalau Misalkan Terjadi DR Bapak Bayarnya Pada Sat Pak Jadi Pada Sat Ada Problem Bapak Disiapin Tapi Bapak Bayarnya Itu On Demand On Demand Itu Bapak Tidak perlu Investasi Sebenarnya Jadi Istilahnya Numpang Tempat Sama Nyawa Infrastruktur Notebook Dan Selepas Ya Itu Satu Itu Kemudian Kalau Yang Dari Sisi Disaster Recovery Sekarang Lagi Ngetrend Disaster Recovery As Service Ya Bapak Bang Ya Disaster Recovery As Service Itu Minggu Depan Kita Bahas Dua Sesi Jadi Tanggal 15 16 Silahkan Teman Teman Nanti Ikut Lagi Di Tanggal 15 Dengan VIM Tanggal 16 Dengan Akronis Jadi Dua Produk Itu Yang Cukup Banyak Digunakan Dari Pagi Juga Saya Sesi Webinarnya Dengan L3 Pak Bang Bang Itu Juga Mereka Punya Disaster Recovery As Service Itu Udah Banyak Pak Fengki Yang Pake Cukup Banyak Cukup Banyak Dan Kalau Tadi Dua Produk Yang Nanti Kita Webinarkan Minggu Depan Cukup Banyak Kalau Yang L3 Mereka Menggunakan IWS AWS Jadi Disaster Recovery As Service Dari AWS Dan Itu Ternyata Tadi Sharing Banyak Yang Pake Bukan Cuman Dari Swasta Tapi Dari Pemerintah Malah Karena Tadi Sesinya Digital Information Dengan Pemerintah Jadi Ada Discom Info Jateng Dan Dapan BI Yang Udah Pak Oke Lanjut Sekarang Pertanyaan Berikutnya Bu Heni Selamat Siang Dalam Suatu Organisasi Yang Paling Tepat Sebagai Pih PIC Untuk BICP Dan Departemen Terbentuk Manajemen Silahkan Pak Pak Penggi Suaranya putus-putus Pak Apa di saya Atau Ntar Saya matikan Videonya Coba Pak Ya Di dalam Suatu Departemen Eh Sorry Dalam Suatu Organisasi Yang Paling Tepat Sebagai PIC Untuk BCP Dan DRP Ada Di Departemen Apa Satu Departemen Tertentu Atau Bisa Merupakan Gabungan Dari Beberapa Departemen Yang Ditunjuk Oleh Manajemen Pak Silahkan Ya Bu Heni Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Bu Heni Jadi Kalau Skopnya Kita Udah Bicara BCM Business Continuity Atau BCP Business Continuity Udah Tanda Petik Dua Bicara Bisnis Itu Biasanya Komite Komite Jadi Semua Terlibat Contoh Yang Kalau Coba Saya Share Yang Nanti Ini Kalau Bapak Ibu Perhatikan Sebentar Contoh Yang Diterapin Sebentar Itu Bisa Bicara Orang Finance Bicara Orang Finance Bicara Orang GA Bagian Umum Kalau Finance Terkait Dengan Keuangan Kalau Bagian GA Biasanya Transportasi Akomodasi Nyapin Semuanya Kalau Bicara Orang Safety Terkait Dengan SIA Jadi Hampir Semuanya Teribat Termasuk Bicara User Dulu Kita Pernah Menerapkan Konsep BCM Di Satu Perusahaan Itu Jadi Semua Perwakilan Baik Finance Accounting Teribat Walaupun Mereka Tanda Petik Dua Kalau Di BCM Dia Sebagai Captain Floor Jadi Dia Bertanggung Jawab Terhadap Departemen Unitnya Dia Sendiri Terkait Kalau Misalkan Terjadi Atau Bencana Jadi Semuanya Bisa Dikatakan Semuanya Teribat Tapi Kalau Bicara Umum Bagian Umum Bagian Umum Terkait Dengan Akomodasi Transportasi Bagian Keuangan Terkait Dengan Pembiayaan Pembiayanya Seperti Itu Pak Penggi Ya Jadi Sudah Jelas Pak Indra Zuliardi Berapa Berdasarkan Pengalaman Bapak Berapa Lama Butuh Untuk Proses Implementasi DRC Agar Bisa Dijalankan Oke Nah Ini menarik Pak Jadi Kebetulan Kita Saat Ini Dampingin Ada Satu Perusahaan Leasing Jepang Jadi Dia Terkait Dengan Aturan BI Bank Indonesia Jadi Diharuskan Di aturan Bank Indonesia Itu Harus Ada DRC Disebutkan Akhirnya Kita Mendampingin Mereka Mulai Dari Persiapan Infrastrukturnya Bagaimana Sepredenden Ya Udah Nyiapin Terus Kendalanya Adalah Di Ini Pak Pembelian Barangnya Jadi Pembelian Barangnya Itu Yang Kadang Bisa Tiga Bulan Bisa Empat Bulan Sedangkan Prosesnya Sendiri Sebenarnya Kalau Kita Anggap Itu Urutan Normal Misalkan Saya Pesan Sekarang Barang Datang Paling Lama Dua Minggu Itu Biasanya Proses Mulai Dari Inisiasi Sampai Dengan Go Light Itu Biasanya Tiga Empat Bulan Tiga Empat Bulan Tapi Yang Sekarang Terjadi Ini Kita Hampir Sekitar 6 Bulan Karena Kendalanya Sebenarnya Bukan Di Tadi Kendala Di Barangnya Yang Inden Banyak Yang Inden Ya Apalagi Sekarang Lagi Langka Kita Punya Banyak Barang Ya Ya Pak Itu Jadi Salah Satu Poin Yang Diangkat Tadi Karena Ternyata Artinya Dengan Menggunakan Cloud Disaster Recovery Itu Jadi Tidak Perlu Mereka Perlu Tunggu Waktu Lama Untuk Membangun Data Center Tapi Ada Satu Case Menarik Yang Tadi Disampaikan Oleh Dapen BI Itu Dia Tetap Punya Physical DRC Siapa Pak Bukan Si Pak Bahesti Jadi Dia Tetap Punya Ini Pak Dia Tetap Punya Physical Data Center Physical Disaster Recovery Dan Itu Menarik Oke Berikutnya Jadi Kalau Lamanya Sangat Tergantung Dari Itu Tapi Kalau Dengan Cloud Disaster Recovery Tadi Informasinya Satu Bulan Persiapan Satu Satu Bulan Untuk Bisa Yang Satu Bulan Itu Yang Lamanya Dimana Pak Lamanya Sinkronisasi Data Jadi Data Yang Ada Di Sekarang Dipindahkan Ke Cloud Kalau Yang Pak Kalau Yang Pak Cloud Itu Bisa Satu Bulan Diluar Kan Gak Ada Hardware Jadi Mereka Hanya Tinggal Setup Cloud Service Saja Oh Lama Juga Padahal Sinkronis Bisa Sebulan Gitu Ya Tapi Enggak Pak Kalau Saya Sendiri Perusahaan Saya Coba Implementasi Kita Ada Satu Case Customer Datanya Sekian Tera Bisa Satu Dua Minggu Udah Up Itu Maksimum Rata Rata Oke Lanjut Pertanyaan Pak King Tips Dalam Membangun DRC Untuk Industri Retail Dan Asuransi Umum Pak Retail Dan Bangun DR Kembali Lagi Kalau Dari Sisi Aspek Finansial Dulu Pak Dari Sisi Aspek Finansial Satu Kesanggupannya Karena Ini Berkaitan Dengan Strategi Yang Ada 6 Tadi Dari Cool Side Apakah Itu Warm Side Dan Nanti Dari Situ Kalau Memang Ada Anggarannya Memang Mencukupi Itu Nanti Lari Kepilihan Pilihan Tadi Atau Tidak Mencukupi Terus Kedua Yang perlu Diperhatikan Aspek Provider Perutama Provider Ini Kebanyakan Kalau Banyak Juga Beberapa Perusahaan Yang Akhirnya DR Diserahkan Ke pihak Ketiga Karena Memang Secara Resourcenya Tidak Punya Nah Itu Kalau Sejauh Ini Saya Mendengarkan Beberapa User Terkait Dengan Layanan DR Tidak 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 Seperti Itu Kalau Menurut Saya Itu Ya Pak King Kalau Nanti Informasi Kontakt Pak Membang Nanti Bisa Japri Ke Amanda Atau Ini Saya Berikutnya Pak Wahyu Irwan Wahyu Bagaimana Bila Semua Layanan Menggunakan Cloud Computing Apakah Harus Tersiapkan Lokal DRC Pak Oke Cloud Computing Jadi Artinya Kalau Sudah Layanan Ini Kebajakan Pakai Cloud Computing Jadi Dia Jadi Taruhnya Di Mana Di Cloud Apakah Tetap Perlu Dipersiapkan Lokal DRC Ini Kebalikannya Jadi Dia Sudah Punya Di Cloud Semua Dia Pengen Taruhnya Ada Perlu Tentap Perlu Backup Lokal DRC Jadi Jadi Gini Ini Termasuk Regulasi Tadi Regulasi Jadi Contoh Kemarin Itu Ada Satu Perusahaan Case Sama Seperti Ini Dia Selama Ini Untuk Data Datanya Gak Ada Lagi Di Lokalan Di Cloud Tapi Akhirnya Di Atur Regulasi Dibilang Ini Harus Ada DRC Nah Pada Saat Discuss Akhirnya Solusinya Adalah Bangun Lagi Pak Walaupun Tanda Pentik 2 Ya Tadi Konsepnya Dia Bikin Semacam Apa Namanya Backup Semacam Backup Karena Untuk Memenuhi Perasyarat Tapi Kalau Misalkan Yang dirasa Pak Wahyu Dirasa Sudah Cukup Resiko Resikonya Selama Ini Kan Tadi Kan Ada Tahapan Bapak Harus Melakukan Assessment Mengidentifikasi Resiko Dengan Yang Sekarang Ada Ada Resikonya Nah Nanti Setelah Didentifikasi Termasuk Bianya Kalau Pernah Ada Kejadian Dampak Dampak Tadi Dirasa Itu Memang Perlu Dilakukan Apa Kita Bikin Di Are Tadi Pak Harus Ada Solusinya Jadi Memang Tidak Bisa Kita Langsung Putusin Kita Harus Lakukan Resek Semen Dulu Pak Identifikasi Selama Ini Yang Sekarang Ini Banyak Bolong Terjadi Resikonya Sering Jebol Gak Atau Apa Itu Identifikasi Dulu Pak Oke Jadi Tetap Ternyata Ada Jadi Ada Isunya Yang Pertama Regulasi Jadi Itu Mungkin Kalau Regulasi Mengharuskan Demikian Ada Mau Tetap Jadi Ada Ya Betul Karena Harus Ditunjukin Betul Ya Karena Gini Ini Lucu Juga Ternyata Sekarang Memang Kembalik Sebagian Besar Mereka Setup Servisnya Dicloud Dicloud Nah Tapi Begitu Komplik Regulasi Ternyata Memang Mereka Harus Punya Tunjukin Dimana Mereka Si Pendatanya Ada Itu Tunjukin Dicloud Yang Gak Gampang Gitu Ya Jadi Ini Salah Satu Hal Yang Menarik Juga Oke Silahkan Ada Lagi Yang Lain Saya Lihat Di kolom Chat Sudah Habis Pertanyaannya Kalau Ada Mau Bertanya Langsung Boleh Ya Pak Bambang Ya Ya Pak Siapa Videonya Perkenalkan Diri Untuk Bertanya Secara Langsung Ke Bambang Terkait Dengan Tema Kita Basic Disaster Recovery Sekarang Hari ini Silahkan Ada Yang Mau Bertanya Ada Yang Mau Bertanya Secara Langsung Saya Lihat Di chat Sepertinya Sudah Habis Tidak Habis Ya Ya Pak Ervan Rizky Silahkan Iya Sebetulnya Yang Mau Ditanyakan Kelanjutan Dari Tadi Silahkan Pak Iya Sebetulnya Nyambung Dari Tadi Sebelumnya Ada Pertanyaan Tentang Bahwa Sistem itu Sudah Terinstall Di Di cloud Semua Seperti Tadi Kami Sendiri Rencananya Memang Seperti Itu Sistem itu Terinstall Di cloud Semua Sedangkan Rencana Paling Dari Awal Yang Simple Kalau Saya Mengusulkan Ke Management Itu Cuman Pakai Nas Atau Pakai Nas Untuk Nyimpen Data Untuk Backup Data Dari Yang Sudah Ada Di cloud Tadi Apakah Itu Sudah Cukup Atau Kira-kira Tadi Tadi Juga Ada Ada Pencatatan Risk Seperti Apa Perhitungan Atau Pencatatan Seperti Itu Tabel Excel Yang Tadi Sempat Apakah Ada 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 File Yang Mungkin Bisa Disare Atau Referensinya Seperti Apa Biar Kami Juga Dasar Ketika Kami Mengajukan Kepada Management Meskipun Ini Baru Mulai Tapi Mau Nggak Mau Kan Harus Dipersiapkan Dari Awal Juga Ya Pak Elvan Boleh Tanya Industrinya Apa Ini Apa Asuransi Sebetulnya Pembiayaan 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 Kayak Pembiayaan Pinjaman Tapi Apa Dari Pembiayaan Pinjaman Leasing Pak ya Leasing Ya Semacam Leasing Kayak Gitu Oke Pak Ervan Itu Pertanyaannya Silahkan Pak Ervan Nanti Untuk File Excel Pak Ervan Dan Bapak Ibu Sio Nanti Saya share Dengan Materinya Nanti Saya share Nah Kalau Bicara Sebenarnya Kalau Bicara File Excel Tadi Buat Reset Asesmen Pak Jadi Buat Analisis Pake Business C-Pack Analisis Nanti Saya Kasih Nah Bapak Bisa Pake Itu Dan Bicara Referensi Sebenarnya Apa Namanya Bisa Dari mana Aja Pak Selama Itu Mengacu Kepada Standar Tertentu Tadi Ada 31.000 Ada 22301 Dan Seterusnya Nah Mengenai Apa Namanya Tadi Memang Apakah Cukup Atau Nggak Gitu Pertanyaan Itu Nah Kembali Lagi Kalau Bicara Kecukupan Itu Dikembalikan Lagi Pak Kepada Kalau Bapak Sebagai IT Sebenarnya Menanyakan Lagi Kepada User Kan Biasanya Ada Semacam Kalau Di Akhir Tahun Kalau IT Dulu Saya Jaman Masih IT Sering Sering Memberikan Cushioner Survey Opini Karyawan Apakah Terhadap Layanan Nah Dari Masukan Masukan Tadi Atau Identifikasi Masa Yang Ada Itu Bisa Nanti Ditetapkan Apa Kira-kira Cukup Nggak Sih Dengan Nas Ini Kalau Selama Kembali Lagi Kalau Kita Bicara Cukup Apa Tergantung Dari Selama Itu Memang Mencukupi Dan Tidak Mempengaruhi Bisnis Harusnya Nggak Ada Masalah Tapi Kalau Ternyata Dengan Konsep Yang Ada Sekarang Tidak Memenuhi Bisnis Atau Dikatakan Lambat Dan Terus Kedua Berisiko Terhadap Tadi Bisnis Karena Hilang Datanya Dan Bapak Harus Memikirkan Strategi Tadi Kan Ada Kontrol Yang Ada Sama Opsi Rekomendasi Kalau Dxl Kontrol Kalau Sekarang Jalan Terus Rekomendasinya Apa Itu Yang Bapak Harus Tim Kita Sebagai Tim IT Yang Harus Mikirin Rekomendasinya Apa Berdasarkan Tadi Kepa Fengki Ini Saya Dapat Referensi Bahwa Sekarang Ada Konsep Pendekatan Strategi Recovery As Request Nah Itu Menarik Informasi Baru Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa Manfaatkan Bahwa Kalau Kita Bicara DR Pasti Ujung Ujung Mahal Kalau Tadi Kita Menerapkan Itu Tapi Kembali Lagi Kan Belum Tentu Semua Organisasi Apalagi Dari Sisi IT Kosnya Untuk Anggarannya Dikasih Tinggi Jadi Harus Survive Dengan Kondisi Minimal Kita Harus Pinter Pinter Mikirin Intinya User Bisa Terlayani Dengan Baik Itu Pak Ervin Mungkin Dari Tangkepan Saya Pak Terima kasih Baik Menarik Ya Karena Tapi Kalau Balik ke Industrinya Jangan-jangan Tetap Harus Ini Ada Regulasi Harus Punya Ini Kalau Leasing Setahu saya Pak Ervan Itu Kenal Di BI Setahu saya Kenal Ada Aturan Nyantol Di Situ Iya Ini Juga Ya Lokal Di Betul Sehingga Saya Itu Ada Jadi Bapak Kalau Pak Itu Tidak Cukup Pak Harus Pihak Ketiga Nyari OJK Juga Pak Bambang OJK Iya Sekarang PB4 Berapa Lupa Kalau BI Itu Ada PB4 Betul Itu Sudah Hampir Semua Itu Pak Kalau Saya Lihat Triggernya Karena Covid Kemarin 2020 2021 2 Tahun Semuanya Iya Walaupun Saya Lihat Aturannya Ada Yang Dari 2018 Ada Yang 2019 Ada Yang 2021 Ada Juga Iya Oke Itu Ya Mungkin Ada Mau Pertanyaan Langsung Sebelum Kita Closing Ada Ada Lagi Mau Pertanyaan Langsung Sebelum Kita Closing Ini Baru Pada Masuk Ini 48 Tadi 40 Enggak Ini Ada Yang Berulisan Join Oke Ada Lagi Yang Mau Bertanya Langsung Tidak Ada Sepertinya Pak Bambang Saya Kembalikan Dulu Ke Amanda Sebelum Kita Foto Bersama Dan Dengarkan Closing Remark Silahkan Amanda Ya Baik Pak Funky Bapak Ibu Sekalian Silahkan Aktifkan Video Kamera Anda Kita Foto Bersama Buka Videonya Nah Ini Buka Videonya Kita Foto Bersama Oke Satu Dua Tiga Sebentar Sekali Sekali Lagi Satu Dua Tiga Baik Pak Funky Silahkan Kita Dengarkan Closing Remark Terima Baik Pak Bambang Silahkan Terima kasih Pak Funky Jadi Terkait Dengan DR Jadi memang Kalau bicara DR Disaster recovery Ini adalah bukan Sesuatu yang Tanda petik Dua Awalan Awalnya adalah Dari bisnis Kontini Tadi Walaupun memang Tidak Singgung secara Dalam Karena materinya Sudah dibahas Sebelumnya Artinya adalah Bahwa Disaster recovery Ini adalah Menjadi Satu keharusan Bagi organisasi Ya apalagi dengan Kalau kita bicara Selain dari regulasi Yang mengharuskan Terus kedua Adalah Tadi Kita tidak Bisa menjamin Bahwa Disaster Atau bencana Atau musibah Itu bisa Kapan aja Bisa terjadi Artinya Kita sebagai Orang IT Terutama Bapak-bapak Yang sebagai Orang IT Harus bisa Kalau Saya bilang Think One step ahead Jadi kita mikir Satu langkah ke depan Bahwa Walaupun perusahaan Seperti yang tadi Saya sampaikan Tidak kepikiran Seperti yang tadi Nah kita sudah Harus mikirin Karena kalau kita Bicara Framework IT Itu banyak banget Best practice Banyak banget ISO Dengan konsep Yang tadi Saya sudah cipta Tinggal Bagaimana kita Mengeksplore Dan terus Kedua Membaca Dan berkomunikasi Di dalam forum Lalu Yang pasti adalah Action Pak Itu aja Jangan sekedar Baca Tapi diterapin Diimplement Betul Betul Baik Oke Menarik Jadi Bapak Ibu rekan-rekan Yang tadi Mau meminta materinya Nanti akan Dimelekan terpisah Lewat Event Cerdas Ya Pak Bambang Silahkan nanti Pak Bambang Menyesuaikan materinya Mana yang bisa di-share Jangan sampai Data customer Bawa-bawa Baik Sekali lagi Atas nama Aptiknas Event Cerdas Saya mengucapkan terima kasih Untuk kesedihan Pak Bambang Bisa sharing bersama dengan kita Sore kali ini Mengawali ya Karena Hari ini mengawali Berbagai pembahasan Tentang disaster recovery Di sepanjang bulan Juni ini ya Jadi Saya mengundang kembali Teman-teman Untuk bisa ikut Di Minggu depan Tanggal 15 Itu tentang FIM Dan tanggal 16 Tentang akronis Semuanya membahas tentang Disaster recovery Dengan berbagai solusi-solusi Yang ada Sampai dengan Seingat saya Tanggal 28-29 Kita masih ada sesi Membahas itu ya Silahkan Saya kembalikan Pak Bambang Untuk menutup Terima kasih Pak Bambang Sama-sama Ini ada teman-teman nih Ada Pak Erwan Pak Herman nih Teman-teman Halo Pak Ya Pak Zulerman Silahkan Oke Pak Oke Pak Terima kasih Atas peserta Yang sudah hadir Hari ini Terima kasih juga Untuk membicara kami Hari ini Pak Bambang Suartono Terima kasih Pak Fangki Sebagai moderator kami Sampai ketemu Di acara kami Selanjutnya Di tanggal 15 Dan 16 Juni Sehat selalu Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semua Pak Irman Pak Irman Bapak Ibu Semua Terima kasih Pak Bambang Terima kasih Terima kasih